Pemirsa mewaspadai munculnya klaster pilkada penularan COVID-19, gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 jabar, melacak ke delapan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak. Tim deteksi dini dari gugus tugas menemukan banyak pelanggaran yang dapat menyebabkan penularan virus COVID-19. Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Dr. Siska Gervianti, menyatakan pihaknya mewaspadai timbulnya klaster baru dalam penularan COVID-19 selain perkantoran, rumah, tangga, dan industri, yaitu pilkada. Tim deteksi dini telah turun ke delapan kabupaten dan kota. Tim tersebut melihat saat pendaftaran serta deklarasi ada kerumunan. Namun, semua tim kampanye bakal pasangan calon mengklaim sudah melakukan protokol kesehatan. Kerumunan terjadi pada masyarakat yang menonton hingga pada iring-iringan kendaraan. Gubernur sudah mengamanatkan Kapolda dan Pangdam agar bersama-sama menjaga kondusivitas dan suasana. Sudah ada poster-poster besar di mana di situ harus pakai masker, tidak boleh berkerumun, maksimal hanya 5-20 orang kalau tidak salah dan tidak ada orasi yang terlalu gimana, lalu misalnya tidak ada musik-musik yang itu bisa orang jadi ikut bernyanyi dan lain-lain. Gugus Tugas menegaskan, orang-orang terdekat yang mengikuti kegiatan kampanye tersebut akan dilacak walaupun tes masif sulit dilakukan. Salah satu cara untuk mempermudah pelacakan dan perawatan, Gubernur sudah menghibahkan PCR portable ke 27 kabupaten dan kota.